Intro Sejak Rabu 10 Februari 2021, Sekretaris Daerah Cetakolla melakukan rangkaian kunjungan kerja secara maraton ke sejumlah sarana kesehatan kabupaten kota di lintas timur Aceh Selain untuk melihat kesiapan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan Sekda yang turut didampingi oleh Direktur RSJ Banda Aceh Dr. Mahrojal dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif juga membagikan kiat sukses vaksinasi yang cepat dan mudah Vaksinasi tahap pertama bagi nakes harus segera kita selesaikan karena setelah 14 hari para nakes akan mendapatkan suntikan tahap kedua Oleh karena itu, harus ada upaya yang efektif dan efisien sehingga vaksinasi tahap awal ini bisa segera selesai dilakukan Dalam kesempatan tersebut, Dr. Mahrojal menjelaskan upaya percepatan vaksinasi nakes di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh Pada awalnya memang berjalan lambat Hal ini disebabkan karena metode yang kurang tepat Mahrojal menambahkan, setelah menyusun sistem yang tepat dan efisien Tim vaksinator RSJ langsung melakukan vaksinasi terhadap nakes di instansi tersebut Sehingga pihaknya berhasil menyelesaikan vaksinasi di RSJ hanya 4 hari saja Sementara itu, Dr. Said, salah seorang dokter ahli penyakit dalam di RSJ memberikan pemahaman singkat terkait vaksin COVID-19 kepada para nakes Said berharap, pemahaman tersebut dapat disampaikan dan disosialisasikan oleh para nakes kepada masyarakat luas agar berbagai kabar bohong atau hoax yang selama ini tersebar di medsos dapat tergerus dan masyarakat mendapat informasi yang benar dan valid dari para nakes yang menyangkut vaksin COVID-19 Dalam kesempatan tersebut, Sekda Aceh juga menjelaskan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia Namun, untuk saat ini, karena keterbatasan jumlah vaksin membuat pemerintah melakukan skala prioritas Para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, menjadi skala prioritas vaksinasi tahap awal Pada saatnya, seluruh masyarakat juga akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Sebagai pihak yang diistimewakan oleh pemerintah karena tingginya risiko bagi para nakes Maka, bersegeralah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 tahap awal Karena selang 14 hari, kita akan mendapatkan suntikan tahap kedua ujar Sekda Di setiap kabupaten kota yang disinggahi, Sekda Aceh meninjau pelaksanaan vaksinasi di RSUD dan Puskesmas setempat Selain itu, Sekda juga meninjau pengaplikasian gerakan bersih, rapi, estetis, dan hijau Atau disingkat gerakan bereh di kantor Samsat setempat